Pada tahun 2011, sosok Park Ji-Zoong merupakan salah satu pemain terbaik yang dimiliki Manchester United. Sebagai pemain yang memiliki stamina di atas rata-rata, sosok Park berhasil menjadi kunci lingkungan Manchester United di bawah Sir Alec Fargoza. Mereka mendominasi Liga Inggris, melaju ke final Liga Champions, dan disinilah pertarungannya dengan Messi terjadi. Park bermain Buck Monster yang siap mengejar Messi di mana saja tak dilihatlah telah palat saat Messi berhasil mengalahkan Park Ji-Zoong. Mantan pemain Manchester United yang juga legendar dari Timnas Korea Selatan, Park Ji-Zoong merupakan salah satu kelendang terbaik yang pernah dimiliki Manchester United. Sebagai pemain yang datang dari Asia, kira-kira di tahun 2005 ketika dibeli Manchester United dari PSV, Enhoven memang sempat dilakukan fans United. Tak pun lihatlah yang dioklanya. Yang menjelamai sebagai pasukan mini tengah yang begitu dikandalkan Sir Alec Fargoza. Seperti saat dirinya, secara sengaja digunakan Fargoza menghentikan Andrea Pirlo. Kekuatan dan stamina Park untuk terus berlari memang membuatnya begitu spesial. Hal yang bahkan membuat Maestro setepak bola seperti Andrea Pirlo dibuatnya kesal atas strategi Ferguson yang meminta Park secara khusus menjaganya. Di Milan, ia menugaskan Park Ji-Zoong untuk membayangi saya. Park bergerak sangat cepat. Dia melemparkan dirinya ke arahku, tangannya ke seluruh punggungku, mencoba untuk mengintimidasi saya. Dia sama sekali tidak melihat bola. Mereka telah memprogramnya untuk menghentikan saya. Nah, dianya untuk tugas itu sangatlah hebat. Meskipun ia adalah seorang pemain yang terkenal, ia mau-mau saja untuk digunakan sebagai anjing penjaga. Sejak Pirlo mengenang bagaimana Park Ji-Zoong menjaganya di laga Milan kontra Manchester. Namun tunggu, menghadapi Lionel Messi semua nampak berbeda. Seberhasil menghentikan Pirlo di babak sebelumnya di tahun 2011. Laga final yang mempertemukan Barcelona kontra Manchester United membutuhkan bahwa Messi berada di level berbeda dari pemain manapun. Mencoba menggunakan Park untuk menghentikan Messi, Park Ji-Zoong dibuat tak percaya ketika kekuatan Park tak mampu menjaga lapul gadis panjang setelah menit. Ia terus lari, tapi pada akhirnya Messi menjadi penentu kemenangan tim Barcelona atas Manchester United. Lihatlah duel-duel dari Park Ji-Zoong dan Messi itu jelas fantastis. Ya, dan lagi dimana Barcelona berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 3-1 tersebut. Sosok Kavulka berhasil menjadi bintang kemenangan tim Katalan di laga tersebut. Ia berhasil membuat satu gol dan membuat El Parsa menjadi juara. Sementara itu, bagi Park Ji-Zoong, satu hal yang ia percaya setiga kali menghadapi Lionel Messi di sepanjang karirnya. Messi berbeda dengan pemain lain dan mustahil menghadapi Messi. Satu lawan satu. Tidak mungkin menghadapi Messi dengan satu lawan. Khusus Jawa Pak mengakui kehebatan lapul gadis seperti dikutip dari Manchester Avenue News. Jadi itulah hari dimana Park Ji-Zoong, pemain luar biasa yang mengakui bahwa menjaga Messi sendiri bukanlah hal yang bisa dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.